Sentilan maut muldoko, pergi sendiri, pulang sendiri dong Ditulis oleh Indra S di Siwar.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Tentunya kita masih ingat dengan salah satu syarat rekonsiliasi ala kubu BPN Para elit terutama dari Partai Gerindra terlihat getol ingin salah satu syarat rekonsiliasi tersebut terlaksana Syarat yang bagi saya pribadi terlihat aneh dan lucu Bagi saya pribadi syarat pemulangan HRS ke tanah air adalah syarat paling lucu dari kubu BPN Saya katakan lucu karena tidak ada agensi yang mengarah kepada harus terlaksananya syarat ini Apa yang selama ini kubu BPN perjuangkan hanya masalah pemulangan HRS Jika fokus utama mereka adalah hal ini, tentu kekecewaan akan tercipta dalam pendukung Paslon 02 Saya yakin tidak semua pendukung 02 yang ingin junjungannya menang Pilpres 2019 Mempunyai tujuan utama pemulangan HRS Masa ia 44,5 persen pemilih Paslon 02 hanya memperjuangkan ke pulangan satu orang tersebut Jika semua pemilih Paslon 02 hanya ingin pulangnya HRS Mengapa tidak mencalonkan HRS saja sebagai capres Salah satu syarat rekonsiliasi dari BPN sempat membuat beberapa pihak berkomentar miring Para elit BDIP pun menilai syarat rekonsiliasi tersebut sangatlah aneh serta tak relevan Mungkin tak relevan di sini berarti pulangnya HRS tidak ada hubungannya dengan panasnya perpolitikan di tanah air Masa ia seorang HRS bisa menjadi sebab polarisasi di masyarakat Saya rasa figura HRS tak punya kekuatan mumpuni dalam perpolitikan tanah air Figura HRS hanya digunakan oleh mereka yang berpolitik dengan jubah agama HRS yang senang mengkafirkan sesama anak bangsa Denilai mewakili Islam yang kuat sehingga bisa menarik simpati para pengenut Islam garis keras Mereka tak sadar bahwa Islam Lusantara adalah Islam yang cinta damai serta mengakui Pancasila Saya tertawa geli membaca berita mainstream tentang komentar Kepala Staff Kepresiden Bapak Muldaka Atau syarat rekonsiliasi ini Beliau berpendapat bahwa tak ada yang menghalangi HRS untuk pulang ke Indonesia Lawang perginya sendiri, kenapa minta dipulangin? Pak Muld bermaksud menyentil bahwa tak mau pulangnya HRS bukan karena dihalangi Tapi memang HRS ngayal tak mau pulang Menurut analisa saya, tidak mau pulangnya HRS karena berbagai kasus yang sedang menunggunya di tanah air Bukannya beberapa kasus sudah di SP3 oleh Polri Memang beberapa kasus sudah di SP3, tapi ada satu kasus yang merupakan mimpi buruk HRS Salah satu kasus yang melibatkan persoalan hati ini begitu rumit untuk diuraikan oleh HRS Inilah yang membuat dirinya tak berani pulang Ketika Pak Muld ditanya tentang penghentian kasus HRS, beliau menyerahkan semuanya kepada Polri Dalam hal ini, Kak Polri Kita tahu bahwa dalam masa pemerintahan Jokowi, hukum harus dijalankan sesuai dengan koridornya Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun Bahkan Presiden Jokowi sendiri tak ingin mengintervensi kasus hukum siapapun di negeri ini Ketika kita berani berbuat, tentunya kita harus berani bertanggung jawab penuh atas apa yang kita lakukan Jika memang tak bersalah dengan segala tuduhan Kita tak perlu takut untuk menghadapi segala konsekuensi hukum Lihat saja Ahok yang notabene tak bersalah saja Berani menghadapi kasus hukum teraneh sepanjang sejarah negara ini berdiri Saya juga heran dengan kubu BPN yang mempunyai kontrak politik pembelang HRS jika Prabowo menang Secara tidak langsung, kubu BPN seperti ingin melawan hukum Jika alasan mereka semua tuduhan bertujuan berkriminalisasi semua pihak yang anti-pemerintah Saya rasa mereka harus berkaca kembali pada undang-undang yang berlaku Pihak kepolisian dalam hal ini para penyidik Polri Tidak mungkin menersangkakan seseorang tanpa minimal dua alat bukti yang kuat Saya yakin Polri mengantongi alat bukti yang membuat HRS tak berani pulang Alat bukti ini mungkin saja akan membuat HRS jatuh sampai ke titik nadir Inilah yang ingin dihindari oleh HRS Jika memang pihak BPN menjunjung tinggi hukum di negara ini Maka biarkan HRS pulang dan menjalani segala proses hukum yang ada Buktikan di pengadilan bahwa apa yang dituduhkan semua merupakan omong kosong belaka Jika memang HRS tak berani pulang Maka saya sangat yakin bahwa ada sesuatu yang ditakutkannya Yang kita tinggal tunggu sampai kapan sang sponsor mampu Membiayai semua kebutuhan hidup HRS di Saudi Arabia sana Saya mendukung pemerintah dalam hal ini Jokowi Untuk bertindak sesuai dengan koridor hukum yang ada Benar di atas benar dan salah di atas salah Seperti prinsip salah satu penulis siwar yang saya hormati Ibu Jemima Mulian dari Prinsip Jemima inilah yang harus terpatri Dalam penegakan hukum di Indonesia Demi Indonesia maju, raya, jaya, merdeka Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax